Intro Jumpa lagi di channel Omah Solusi Indonesia Studio Jambi Seperti biasa Sebelumnya saya akan Mengingatkan kembali kepada Anda Yang mungkin memiliki pertanyaan Khususnya Disebutar masalah Macet tagihan kartu kredit Ataupun KTA Silahkan Anda langsung WA ke nomor saya Di 0823 7182 1616 Dan semua pertanyaan masuk Nantinya akan saya coba bantu jawab Baik Di video kali ini Saya akan membagikan pengalaman Pada waktu menghadapi Deskol tahap ketiga Jadi Sedikit mengulas Untuk video sebelumnya Yang berjudul Hadapi Deskol tahap 2 Nah di video tersebut Telah saya jelaskan Ada dua cara Menghadapi Deskol tahap 2 Yang pertama adalah Anda menolak langsung Semua penawaran Yang diberikan oleh Deskol tahap 2 tersebut Lalu yang kedua adalah Anda menampung semua penawaran Yang diberikan oleh Deskol tahap 2 tersebut Nah Di video ini Saya akan melanjutkan untuk Ketika saya Menjalankan Cara yang Cara menghadapinya Yang cara pertama Yaitu Saya tolak langsung Semua penawaran Yang diberikan Jadi setelah Setiap kali Menolak Setiap kali mereka Menelpon Deskol tahap 2 tersebut Menelpon saya Selalu Saya jawab Tidak Saya tidak mau Tidak Tidak mau Dengan yang satu kali bayar Ataupun yang Restrukturisasi Nah setiap mereka Menelpon Saya selalu jawab Begitu Akhirnya Mereka Rutin Menelpon saya Selama kurang lebih Sekitar 4 bulan namanya Dan setelah 4 bulan tersebut Saya mulai menghadapi Yang namanya Deskol tahap ketiga ini Nah Untuk Deskol tahap ketiga ini Mereka mempunyai misi Yang sudah berbeda Dengan yang Deskol tahap 1 Ataupun Deskol tahap kedua Jadi Deskol tahap ketiga Mempunyai misi Untuk memberikan Teror tentang akhlak Sehingga Pemegang kartu kredit Yang sedang mengalami macet Itu merasa Tidak nyaman Ataupun Rasa stres Ataupun depresi Dan akhirnya Si pemegang kartu kredit Yang sedang macet Menyerah Dan selanjutnya Melakukan perunasan Untuk tagian yang sedang macet tersebut Nah Bagaimana cara menghadapi Deskol tahap ketiga ini Sebelum kita masuk Ke cara menghadapinya Saya akan Berikan satu Mindset dulu Yang perlu Anda Tanamkan dalam Pikiran Anda Mindsetnya adalah Bahwa Kita Saat ini Sedang Berhenti Membayar Tagian kartu kredit Untuk Sementara waktu Ya Rudingan itu Untuk sementara waktu Karena Kondisi sekarang ini Adalah kita Finansialnya Sedang tidak baik Sehingga kita harus Melakukan skala prioritas Mana yang harus Kita dahulukan Dan mana yang harus Kita tunda Sementara waktu Dan salah satunya adalah Membayar Utang tagian kartu kredit Dan Nantinya Ketika Kondisi Kondisi finansial Kita sudah membaik Dan kita sudah bisa Menyesikkan Dana yang ada Kita Begitu siap Dananya Kita akan Melunasi Hutang Kartu kredit Tersebut Jadi Kita Bukan Mau lari Atau Mau Ngeplang Nah Itu Yang perlu Anda Masukkan Kedalam Mindset Anda Anda Bukan Mau Ngeplang Kalau Anda sudah Bisa Menanamkan Mindset Ini Kepikiran Anda Saya yakin Anda bisa Menghadapi Yang Namanya Deskong Tahap Ketiga Baik Kita Lanjut Ke Cara Menghadapinya Jadi Deskong Tahap Tiga Ini Dalam Melancarkan Terornya Tentang Akra Kepada Kita Itu Biasanya Menggunakan Dua Cara Cara Yang pertama Adalah Mereka Akan Langsung Mengatakan Atau Berkicau Mengenai Kita Adalah Seorang Pencuri Atau Kita Adalah Seorang Penipu Dan Lain-lain Karena Kita Tidak Mau Bayar Utang Bagaimana Cara Menghadapinya Anda Ingat Tujuan Dari Deskong Tahap Tiga Adalah Membuat Kita Atau Memperkan Kartu Kredit Merasa Tidak Nyaman Makanya Mereka Mengatakan Bahwa Kita Pencuri Kita Penipu Kita Perampok Misalnya Atau Kita Miskin Dan Lain-lain Itu Supaya Kita Tidak Nyaman Harapannya Kita Akan Terbawa Emosi Ataupun Baper Istilahnya Nah Cara Menghadapinya Adalah Kita Balik Kita Balik Supaya Mereka Yang Merasa Tidak Nyaman Bagaimana Caranya Adalah Ketika Mereka Berkicau Seperti Itu Kita Dengarkan Saja Tidak Usah Kita Lawan Biarkan Mereka Puas Dengan Kicauannya Sebagai contoh Misalnya Mereka Berkicau Nah Setelah Mereka Berkicau Beberapa Menit Kita Stop Kita Stop Mereka Mengatakan Bagaimana Pak Bagaimana Bu Masih Ada Yang Mau Dikatakan Nah Mungkin Mereka Mengatakan Yang lain Kita Diam Aja Biarkan Mereka Berkicau Lagi Gak Usah Dilarang Setelah Itu Kita Stop Lagi Kita Tanyakan Lagi Masih Ada Yang Dikatakan Mau Dikatakan Lagi Pak Atau Masih Ada Yang Mau Dikatakan Lagi Ibu Kalau Memang Masih Ya Mereka Pasti Bicau Lagi Biarkan Saja Begitu Sampai Akhirnya Mereka Yang Kesal Sendiri Karena Merasa Tidak Di Anggap Akhirnya Mereka Menutup Telepon Kalau Perlu Kalau Anda Memang Sudah Mulai Terbiasa Ya Anda Tidak Mau Manggil Pak Atau Bu Langsung Aja Tembak Namanya Jadi Anda Tanya Dulu Namanya Pasti Awal Mereka Telepon Masih 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 Sopan Biasanya Begitu Begitu Anda Tanya Dari Dimana Baru Mereka Berhicau Anda Langsung Tembak Saja Pake Namanya Namanya Andi Bagaimana Masih Ada Yang Mau Dikatakan Langsung Begitu Tidak Usah Pak Atau Bu Atau Mas Dan Itu Yang Cara Pertama Jadi Biarkan Mereka Berhicau Anda Sauti Saja Setelah Beberapa Menit Sampai Akhirnya Mereka Menutup Telepon Sendiri Karena Mereka Sendiri Yang Merasa Emosi Anda Tidak Terpancing Oleh Mereka Lalu Yang Kedua Biasanya Ada Kemungkinan Apabila Kicauan Mereka Yang Pertama Mengenai Kita Adalah Seorang Pencuri Penipu Miskin Dan Lain Itu Tidak Mempang Bisa Jadi Mereka Melancarkan Serangan Atau Cara Yang Kedua Dimana Mereka Langsung Berubah Seolah Menjadi Seorang Pemuka Agama Mereka Akan Mengatakan Atau Menasihat Kita Bahwa Kita Akan Berdosa Besar Apabila Tidak Mau Membayar Hutan Ya Pokoknya Di sekitar Itulah Dia Mereka Akan Menasihati Seakan Akan Mereka Itu Memberikan Nasihat Nasihat Yang Baik Ke Kita Bagaimana Caranya Menghadapi Yang Cara Kedua Ini Caranya Adalah Seperti Kata Pepatah Anjing Mengonggong Kafilah Berlalu Jadi Biarkan Saja Mereka Bergicau Seperti Itu Ya Tidak Perlu Anda Tanggapi Atau Tidak Perlu Anda Komen Atau Marah Dan Lain Biarkan Saja Ya Dengan Membiarkan Tersebut Karena Anda Sudah Punya Masa Tadi Loh Saya Bukan Tidak Mau Bayar Saya Itu Tidak Mau Bayarnya Sementara Nanti Saya Bakal Membayar Setelah Kondisi Membaik Jadi Kan Mereka Sudah Salah Dulu Anda Tidak Mau Bayar Jadi Anda Berdosa Siapa Bilang Saya Tidak Mau Bayar Tapi Anda Tidak Perlu Menjelaskan Itu Biarkan Saja Karena Justru Mereka Senang Kalau Anda Mau Merespon Nah Kalau Dengan Gak perlu Gak perlu Respon Anda Biarkan Saja Biar Mereka Ngomong Seperti Itu Ya Sudah Biar In Aja Masuk Kanan Keluar Kiri Masuk Kiri Keluar Kanan Sudah Sampai Akhirnya Mereka Sampai Sendiri Dan Mereka Menutup Telepon Jadi Kedua Cara Ini Anda Lakukan Terus Kepada Deskall Tahap Ketiga Sampai Akhirnya Mereka Menyerah Dan Menutup Telepon Nah Sekarang Berapa Lama Deskall Tahap Ketiga Ini Akan Kita Hadapi Nah Untuk Berapa Lamanya Itu Tergantung Dari Kita Sendiri Kalau Pada Waktu Mereka Menelpon Anda Berani Menjawab Melakukan Seperti Yang Saya Ajarkan Ini Akhirnya Saya Yakin Mereka Akan Merasa Bosan Sendiri Dan Menyerah Karena Mereka Mengganggu Anda Membuat Merasa Tidak Nyaman Tapi Ternyata Anda Tidak Mempan Nah Setelah Itu Barulah Mereka Akan Menyerah Atau Berhenti Meneror Anda Tapi Apabila Anda Menasih Belum Bisa Menanam Kan Mindset Yang Saya Katakan Tadi Yang Saya Berikan Tadi Dan Ketika Mereka Menelpon Anda Dari nada Bicara Sudah Kelihatan Kalau Anda Sendiri Merasa Bersalah Wah Saya Sudah Bersalah Tidak Bayar Tagian Kredit Saya Sudah Telat Sudah Telat Berapa Bulan Mereka 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 Tau Dari nada Suara Anda Sudah Tau Kalau Dari nada Suara Anda Sudah Mereka Tau Mereka Akan Rajin Terus Menelpon Anda Sampai Suatu Saat Bisa Jadi Anda Yang Menyerah Jadi Inilah Yang Perlu Anda Perhatikan Dari Deskol Tahap Ketiga Nah Sebagai Tambahan Ketika Mereka Mengkot Bayi Anda Tentang Dosa Dan Lain Lain Anda Ingat Juga Bahwa Mereka Mengkot Bayi Kita Bukan Karena Simpati Ternyata Kita Tapi Mereka Mengkot Bayi Kita Memberi Nasihat Kepada Kita Itu Hanya Seakan Akan Supaya Kita Atau Pemegang Kato Kredit Yang Macet Segera Melakukan Pembayaran Sehingga Setelah Mereka Tagian Dibayarkan Lunas Mereka Akan Mendapatkan Prestasi Kerja Sekaligus Mereka Akan Mendapatkan Komisi Karena Telah Berhasil Membuat Pemegang Kato Kredit Melunasi Hutangnya Anda Harus Ingat Itu Jadi Anda Jangan Sampai Terbawa Perasaan Atau Baper Ketika Mereka Mengatakan Wah Bapak Nanti Dosa Bawa Nanti Itu Dibawa Ke Anak Dudu Dan Lain Lain Anda Jangan Terbawa Perasaan Karena Mereka Mengatakan Itu Hanya Karena Supaya Mendapatkan Prestasi Kerja Dan Dapat Komisi Terutama Itu Aslinya Sebenarnya EGP Anda Mau Bayar Terserah Tapi Karena Kalau Anda Bayar Saya Dapat Komisi Makanya Saya Kejar Terus Anda Sampai Akhirnya Menyerah Dan Membayar Tagian Itu Sedikit Masukkan Dari Saya Jadi Supaya Anda Tidak Terbawa Perasaan Pada Waktu Mereka Menasehati Anda Ataupun Mereka Memakai Anda Dan Itu Hanya Cara Mereka Nah Itulah Tadi Penjelasan Saya Mengenai Deskol Tahap Ketiga Dimana Pada Saat Anda Menghadapi Deskol Tahap Ketiga Anda Harus Menanamkan Dulu Mindset Sebuah Mindset Yang Saya Berikan Tadi Dan Barulah Anda Bisa Menghadapi Deskol Tahap Ketiga Ini Ya Dan Inti Dari Cara Menghadapi Deskol Tahap Ketiga Adalah Masuk Keluar Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri Atau Masuk Telinga Kiri Keluar Telinga Kanan Atau Seperti Kata Pata Anjing Penggonggong Kafilah Tetap Berlalu Itulah Cara Menghadapi Deskol Tahap Ketiga Baik Demikianlah Video saya Kali ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Menjadi Pembelajaran Bagi Anda Semua Nama Saya Rudy Kita Jumpa Lagi Di Video Saya Berikutnya Tengah 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 Terima kasih.